Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat ini Di majelis ilmu Dalam hadisnya Rasulullah bersabda Jadi kalau kalian melihat Taman-taman surga Maka singgahlah dengan rasa senang Kemudian sahabat bertanya Apa itu taman-taman surga Kemudian kata Rasulullah Halako halako zikir Halako halako zikir Atau halako halako ilmu Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan Orang yang tidak pernah singgaya Atau berada di taman-taman surga dunia Maka dia tidak akan merasakan Taman-taman surga di akhirat Jadi kita bersyukur Sebenarnya fikih Kesehatan ya Tapi kalau fikih itu Ini juga kalau Kesehatan menjadi mungkin saya Agak melebar ke fikih Secara umum ya Mengenai puasa Dimulai dengan surah Al-Baqarah Ayat 183 Ya'iha alladzina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala alladzina min kablikum La'allakum tad takun Oleh orang beriman Diwajibkan kepadamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada Orang-orang yang terdahulu Supaya kamu bertakwa Jadi ternyata Kewajiban berpuasa Atau kebiasaan berpuasa itu Bukan hanya ada pada Islam ya Atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tetapi umat terdahulu Jauh sebelum kita juga Berpuasa Bahkan Agama-agama Selain agama Islam Juga berpuasa Seperti katolik Agama Buddha Dan seterusnya Sehingga sangat salah Ketika dikatakan Islam itu kejam ya Jadi mewajibkan puasa Sebulan lamanya Padahal kalau kita lihat Seperti puasanya Nabi Daw Itu justru Sehari puasa Sehari berbuka Bahkan itu Seumur hidup dilakukan Begitu juga puasanya Mariam ya Kalau dalam Al-Quran Bukan sekedar tidak makan Dan minum Tetapi tidak berbicara Ya berarti memang Sebenarnya puasa kita ini Sesuatu yang ringan ya Dibanding dengan umat yang terdahulu Apa itu puasa Tadi sudah dijelaskan ya Menahan Dengan dari Fajar sampai Tergelincirnya Matahari Dengan niat Dan syarat-syarat khusus Kapan disyariatkan Puasa Ya puasa itu disyariatkan Pada 10 syakban Tahun ke-2 Hijriya Jadi Rasulullah itu Sekitar 9 kali ya Melakukan puasa Atau 9 tahun Karena sebelumnya Rasulullah Melakukan puasa Seperti puasa Syuruh ya Dengan puasa Yang melibat ya Kemudian dihapus Dalam arti tidak wajib Setelah ada Kewajiban berpuasa Di Ramadan Penceriatan puasa Puasa jelas Ada dalam Al-Quran Perintahnya Dalam surah Baqarah 183 Yang tadi Di awal sudah Saya sebutkan Dalam sunnah juga Siapa yang berpuasa Dengan iman dan ikhtisab Diampunkan dosa-dosanya Dalam ijman juga Ulama sepakat Puasa yang disyariatkan Dalam Islam Ini sudah tadi ya Apa keutamaan puasa Jadi apa keutamaan puasa Sehingga kemudian Kita harus semangat ya Untuk menyambut Ramadan khususnya Yang pertama adalah Diampunkan dosa Jadi puasa ini adalah Ibadah ya Cukup Banyak keutamanya Karena bukan sekedar Mendapatkan pahala Tetapi diampunkan dosa Jadi coba bayangkan Ada sebuah ibadah Yang kemudian Dengan ibadah itu Dosa kita terampuni Yang mungkin Kalau untuk Kita berharap Diampunkan oleh Allah Belum tentu ya Dengan dosa yang sebanyak itu Yang bisa diampunkan Tetapi bisa jadi Dengan setiap tahun Allah memberikan kita Umur ya Untuk mendapatkan Ramadan Kemudian itu menjadi media Agar Allah mengampunkan Dosa-dosa kita Sebagaimana dalam hadis Dosa-dosa kita Dosa-dosa kita Dosa-dosa kita Dosa-dosa kita Kemudian ibadah yang khusus Buat Allah Jadi dalam hadis dikatakan Bahwa Amal soleh itu Yang akan dilipatkan Akannya ibadah 10 sampai 700 kali lipat Yang kecuali puasa Jadi itu khusus buat saya Dan saya berikan pahalanya Yaitu Allah Akan berbeda ya Kalau ada sebuah lombang Untuk kategori ini Nanti hadiahnya Dilipat gandakan ya Sampai 10 kali Tapi kalau khusus Yang kategori ini Misalnya Pak Presiden langsung Yang kasih hadiahnya Tentunya ini Menjadikan sesuatu Yang luar biasa Atau sesuatu Yang justru melebihi ya Amal-amal yang lain Sehingga memang Menjadi amalan khusus Yang Allah sendiri Berikan pahalanya Kemudian mendapatkan Dua kebahagiaan ya Orang berkuasa itu Dua kebahagiaannya Jadi gembira ketika berbuka Gembira ketika Bertemu Tuhannya Untuk mendapatkan Pahala dari puasa Makanya kalau wanita Haid itu Kalau bulan puasa itu Tidak senang ya Justru Galau Atau tidak suka ya Karena tidak ada makanan ya Sudah tidak ada makanan Disuruh-suruh Ya karena tidak puasa Pas berbuka ya Berbeda-beda rasanya ya Yang berpuasa itu Ada kebahagiaan tersendiri ya Untuk memakan Buka puasa Dan itu adalah Kebahagiaan di dunia Dan kebahagiaan di akhirat itu Ketika Bertemu Allah Menerima pahala puasanya Kemudian Bau mulutnya disukai Allah ya Dalam hadis Seperti bau Gesturi Sehingga kalau dalam Mazhab syafi'i itu Makruh ya Makruh sikat gigi Atau bersiwak Setelah tengah hari Ramadan Walaupun Ulama yang lain membolehkan Karena Melihat hadis ini ya Jangan sampai Keutamaan baunya itu Justru kalau tidak Tidak mungkin Tidak dapat ya Keutamaan itu ya Kalau menurut syafi'i Sehingga kemudian Makruh untuk Dihilangkan Dikabulkannya doa ya Dalam hadis Ada tiga doa yang tidak Tidak ditolak Doa orang yang Apa namanya Doa orang yang berbuka ya Doa orang yang berpuas ya Sampai berbuka Kemudian juga doa orang yang Dizulini Sehingga memang Ketika Ramadan itu Perlu kita sudah Membuat ya Apa namanya Daftar doa Apa yang Mau di Ingin diminta kepada Allah Karena pada saat itu Doa Dijalah Kemudian Mendapatkan surga Lewat pintu arlyan Jadi dalam surga itu Kan ada banyak pintu Salah satunya adalah Pintu arlyan Dalam hadis khusus untuk Orang-orang yang berpuasa Nah ketika di akhirat nanti Akan ditanya Siapa orang-orang yang berpuasa Maka yang berpuasa Semua berdiri Dan masuk lewat pintu ini Pintu arlyan Kapan semua sudah masuk Pintu ini ditutup Dan tidak ada lagi yang Masuk setelah itu Kemudian Apa hikmah puasa Salah satunya Meningkatkan rasa Rasa syukur Dan sangat sedikit Yang bersyukur Dalam Al-Quran Dalam arti sebenarnya Puasa itu harus ada Rasa syukur Jangan sampai justru Yang melahir rasa serakah Semua yang Mau dimakan Mau diembat Tetapi justru Ada rasa syukur Ternyata setelah Seharian berpuasa Allah memberikan waktu Untuk berbuka Sehingga nikmat makan Itu bukan sekedar makan Dengan nafsu Tetapi dengan rasa syukur Betapa Betapa Rohmannya Allah Memberikan Reski yang tak terhingga Salah satunya berbuka Sarana takwa La'allakum tak takun Sehingga memang Diharapkan Memang Ramadan itu adalah Madrasa ya Sebuah sekolah Seperti pesantren kilat Melahirkan pribadi-pribadi Yang takwa Makanya ada kata ulama Kun robbaniyin Oleh takun Romadoniyin Jadilah Orang-orang yang robbani Bukan yang romadoni Seakan-akan Tuhan itu hanya ada di bulan puasa Padahal Allah memilih Ramadon dan bulan-bulan yang lain Sehingga Orang romadoni itu Kayaknya Soleh sekali Bulan-bulan yang lain Berbeda Artis-artis itu Berhijab semua Di romadon Seakan-akan Tuhan itu hanya ada di Allah itu ada di Ramadon Diharapkan Sebulan kita Masuk di Madrasa Ramadon itu Kebiasaan-kebiasaan Baik itu bisa kita Amalkan juga Di luar Ramadon Menahan syahwat Ketika tidak Makan Tidak minum Jangankan Yang haram Yang halal saja Kita bisa tahan Ini kemudian menjadi Pelatihan untuk Menahan syahwat Sebagaimana juga Dalam hadis Yang mampu nikah Menikahlah Kalau tidak mampu Berpuasa Maka ada istilah Puasa Nijah Karena memang Kalau puasa itu Syahwat itu turun Termasuk Syahwat seksual Melahirkan kasih sayang Dalam arti Di sini kita merasakan Bagaimana Orang-orang yang mungkin Berpuasa Tidak pernah berbuka Karena Kefakiran Ataupun kemiskinan Sehingga lahirlah Rasa kasih sayang Untuk Berbagi Di bulan Ramadan Dan memboikot Setan Setan itu diikat Karena Hadis ini dikatakan Bisa jadi Setan itu sulit Untuk Menggoda Karena kemudian Kita bisa menahan Nafsu kita Sama seperti Kalau kita Pancing ikan Seharian pancing ikan Tidak dapat ikan Ternyata ikannya puasa Begitu juga Setan ini Seharian digoda Tidak bisa Karena kemudian Ada benteng Yang membuat kita Sulit untuk Digoda oleh setan Untuk melakukan hal-hal Yang membatalkan Puasa Kemaksiatan Macam-macam puasa Ada puasa wajib Ramadan Puasa kodo Ganti puasa Ada puasa Kafarat Ada puasa Nazar Itu wajib Ada puasa Sunnah Banyaknya puasa Sedim kamis Puasa Asyuro Puasa Yom Arofa Puasa yang Mulbet Ada puasa Makru Puasa makru Itu Seperti puasa Hari Menghususkan Hari Sabtu Untuk berpuasa Atau menghususkan Hari Ahad Untuk berpuasa Karena Sabtu Itu Hari Harinya Orang Yahudi Ahad Harinya Nasrari Sehingga Kemudian makru Kita memang Khusus berpuasa Karena Kita merayakannya Apa yang Dilakukan oleh Non-Muslim Begitu juga Menghususkan Hari Jumat Bahkan ada yang Mengharamkan Kecuali Memang kita lagi Puasa Daud Atau Kecuali kita Ganti puasa Dan memang Tidak bisa berpuasa Kecuali di hari itu Maka itu Boleh-boleh saja Begitu juga Puasa yang haram Ketika istri Puasa sunnah Tanpa izin suami Hati-hati Kalau ada yang Terlalu semangat Berpuasa Tidak izin suami Karena jangan sampai Ada kewajiban Yang tidak kita lakukan Terhadap suami Kemudian syarat Wajib puasa Nah ada syarat Yang seseorang Wajib Berpuasa Yaitu Islam Balik Berakal Sehat Mampu Tidak dalam Perjalanan Suci dari Hayat dan nifas Makanya Ulama berpendapat Kalau orang Non-Muslim Masuk Islam Misalnya Dia Masuk Islam Tanggal 10 Ramadan Jadi 9 Hari yang Dia lewati Itu Tidak perlu Diganti Karena Dia tidak Berkewajiban Untuk berpuasa Pada saat itu Karena syarat puasa Itu Islam Kecuali Dia murtad Dia Islam Masuk Kristen Misalnya Atau selain Islam Lalu Masuk Islam Jadi semua puasa Yang ditinggalkan Ketika dia murtad Itu harus Dikodok Diganti Karena dia juga Awalnya Islam Balik Makanya Balik ini Ketika Anak-anak Sudah Bibasa Kalau laki-laki Kalau perempuan Sudah Haid Tetapi Sudah mulai Diajar Ketika Dituntun Berpuasa Berakil Makanya Orang gila Tidak wajib Berpuasa Ketika dia gila Puasa yang ditinggalkan Waktu gila itu Tidak perlu Dikodok Kecuali nanti Dia sadar Kecuali gilanya Karena Mabuk Narkoba Yang seperti itu Harus diganti Sehat Makanya Yang sakit Tidak wajib Tapi harus Mengkodok Mampu Orang tua Yang sudah Jompo Yang sudah Tidak mampu Lagi puasa Tidak wajib Cukup membayar fidya Begitu juga orang dalam perjalanan Syarat sah Puasa Tadi kan syarat wajib Jadi wajib bagi Yang tadi itu Berpuasa Kapan syarat sah Puasa itu Yang pertama Ada niat Kalau syafi itu Dia rukun Islam Suci dari Hayatan Nifas Pada hari yang Dibolehkan Berpuasa Makanya Kapan tidak Berniat Beda puasa Wajib Dengan puasa Sunnah Puasa Sunnah Biar tidak Berniat Kalau sudah Tidak makan Dari Dari subuh Kemudian Siang hari Mau niat puasa Boleh-boleh saja Niat pada saat itu Sebagaimana Dilakukan oleh Rasulullah Tetapi Kalau puasa wajib Dia harus Berniat Ada istilah Apa Tapi itu Niat Berniat Sejak malam hari Agar kemudian Jangan sampai Sudah terbit fajar Baru berniat Karena itu Puasanya tidak sah Ada beberapa Bermasalahan Apakah Untuk sebulan Atau tiap hari Ada Nomor pendapat Ramadan ini Ibadah satu paket Satu bulan Jadi bisa kita Berniat Untuk sebulan Nah itu juga Boleh-boleh saja Tetapi Yang berpendapat Itu tiap hari Buktinya Kalau kita Hayat Atau sakit Ya sehari itu Yang diganti Bukan Satu paket Sebulan Makanya Kemudian Lebih baik Untuk berniat Tiap hari Ataupun Kita memulai Dengan berniat Untuk sebulan Imsak di Indonesia Nah Imsak ini Sesuatu yang unik Di Indonesia Mungkin hanya Di Indonesia Ada Jadwal Imsak Padahal Imsak itu Menahan Bukan Kemudian Menjadi Waktu Sudah Tidak boleh Lagi makan Padahal Batas Waktu sahur Itu kan Sebelum Terbit fajar Atau Sebelum Azan Subuh Sehingga Imsak di Indonesia Itu sebenarnya Hanya Untuk Kehati-hatian Agar jangan sampai Kelewatan Sahurnya Biasanya 10 menit Sebelum Azan Harusnya Sebenarnya Jadwal Waktu Sholat Bukan Jadwal Imsaki Karena Tidak ada Dikenal Imsak Yang seperti Di Indonesia Kemudian Lupa Kes Keliru Jadi Beda Ketika kita Lupa Misalnya Puasa Lupa Makan Minum Sampai Tiga Piring Sampai Sakit Perut Buang Air Saking Kekenyangan Tapi Kalau Lupa Kapan Dia ingat Dia boleh lanjut Puasanya Kalau dalam hadis Allah yang memberi dia makan Dan minum Tapi beda Kalau keliru Misalnya Dia sahur Dia pikir Belum azan Dia pikir Belum terbit fajar Masih makan Kapan Kapan ketahuan Ternyata Sudah terbit fajar Puasanya Batal Dia harus Ganti Tetapi Ulama berpendapat Dia tetap Menahan Sampai Sore hari Tetapi Tetap Harus Mengganti Atau Mengira Sudah Terbenam Matahari Sudah Buka Keliru Ini juga Harus Diganti Puasanya Dikodok Makanya Jangan Terlalu Cepat Memfonis Azan Atuk Kira Makanya Harus Ada Jam Khusus Atau Putar TVR Mungkin Sebagai Patokan Secara Ini Yang Membatalkan Puasa Makan Minum Jima Muntah Murta Thay Dan Nifas Jadi Makan Dan Minum Muntah Ini Juga Muntah Yang Disengaja Kalau Tidak Sengaja Tidak Kemudian Yang Tidak Membatalkan Puasa Ini Yang Biasanya Banyak Perselisihan Batal Tidak Salah Satunya Bekam Memang Ada Hadis Nabi Yang Melarang Ketika Berpuasa Berbekam Tetapi Hadis Ini Dihapus Dengan Hadis Yang Selanjutnya Bahwa Rasulullah Berbekam Sedangkan Beliau Berpuasa Menelan Dahak Ini Juga Itilaf Ulama Ulama Pendapat Kalau Dahak Sudah keluar Ditelan Lagi Itu Batal Tapi Mungkin Berbeda Kalau Memang Dahak Kaya Flu Tidak Sulit Kalau Tidak Ditelan Maka Itu Tidak Apa Mimpi Keluar Mani Beda Kalau Mimpi Sama Sengaja Seperti Onani Sampai Keluar Maninya Itu Batal Kuasanya Tapi Kalau Sekedar Mimpi Basah Itu Tidak Batal Kuasanya Memakai Celak Mata Tetes Mata Semprot Asma Itu Juga Tidak Batal Karena Dia Bukan Makanan Yang Dimasukkan Bersiwa Kumur Istinsyak Ini Juga Tidak Apa Yang Penting Berhati Hati Jangan Sampai Kumur Ketelan Karena Ini Ulang Pendapat Batal Harus Dikodor Karena Dia Kesalahan Yang Dilakukan Mandi Dan Berenang Korekupi Ini Juga Kadang Tidak Boleh Tusu Telinga Atau Korekupi Ternyata Boleh Copot Gigi Boleh Yang Penting Darah Tidak Ditelan Kemasukan Asap Menghirup Aroma Itu Juga Tidak Apa Suntik Vs Impus Jadi Suntik Boleh Impus Yang Tidak Boleh Karena Dia Memasukkan Saripati Makanan Yang Bisa Mengenyangkan Mencicipi Makanan Itu Juga Boleh Asalkan Dibuang Dengan Ludah Tidak Tertelan Puasa Dalam Keadaan Janabah Ini Juga Boleh Sebagaimana Rasulullah Yang Berpuasa Padahal Ketika Subuh Itu Rasul Dalam Keadaan Junuh Setelah Berjima Dalam Arti Boleh Baru Kemudian Mandi Walaupun Sudah Masuk Waktu Subuh Penggunaan Pil KB Yang Ini Kemudian Lama Berpendapat Polis Selama Tidak Mengundang Mengandung Sebuah Apa Namanya Sesuatu Yang Negatif Khususnya Bagi Perempuan Karena Memang Pil KB Mungkin Dokter Lebih Ini Nanti Banyak Efeknya Sehingga Sebenarnya Haid Itu Fitrah Perempuan Dan Kemudian Sebenarnya Tidak Perlu Dikonsumsi Tetapi Sebenarnya Boleh Saja Selama Tidak Ada Efek Yang Berbahaya Bagi Perempuan Itu Sendiri Apa Hukum Puasa Bagi Orang Yang Musafir Dia Boleh Memilih Boleh Puasa Boleh Tidak Walaupun Ada Yang Mengatakan Puasa Lebih Utama Sakit Ini Sakitnya Kalau Bukan Sekedar Batuk Sedikit Sudah Tidak Puasa Tapi Kalau Sakit Identifikasi Kalau Dia Puasa Akan Bertambah Lama Sembuhnya Atau Kalau Dia Puasa Justru Akan Membahayakan Dirinya Maka Disini Boleh Tidak Berpuasa Dan Diganti Kapan Dia Sembuh Tapi Kalau Sakitnya Memang Sudah Tidak Diharapkan Kesembuhannya Maka Dia Cukup Membayar Vidya Hamil Dan Menyusui Ini Juga Keringanan Tapi Kalau Mampu Boleh Berpuasa Tapi Kalau Tidak Memang Mampu Lagi Cukup Membayar Vidya Pekerja Berat Misalnya Kuli Bangunan Yang Seperti Ini Dia Boleh Tidak Berpuasa Kalau Memang Pekerjaan Itu Pekerjaan Yang Memang Dia Makan Dengan Pekerjaan Itu Dan Dia Tidak Bisa Tinggalkan Pekerjaan Itu Maka Dia Boleh Tidak Puasa Cukup Membayar Vidya Tapi Ada Mengatakan Dia Harus Berniat Di Awal Menahan Kalau Tidak Mampu Baru Berbuka Dipaksa Atau Terpaksa Misalnya Kalau Puasa Akan Dibunuh Maka Seperti Ini Boleh Tidak Berpuasa Karena Dia Dibawa Keterpaksaan Ketentuan Kodo Dan Vidya Jadi Kodo Itu Bagi Yang Sakit Yang Masih Diharapkan Kesembuhan Atau Juga Bagi Wanita Hamil Yang Dia Takut Kalau Berpuasa Akan Dirinya Sendiri Takut Lemas Maka Dia Cukup Mengkodo Tapi Kalau Dia Takut Ada Lombor Pendapat Kalau Dia Takut Anaknya Maka Dia Harus Mengkodo Dan Membayar Vidya Dia Takut Jadinya Kenapa Kenapa Atau Dia Takut Anak Yang Disusui Tidak Mendapatkan Asupan Gizi Maka Dia Harus Mengkodo Dan Membayar Vidya Walaupun Ini Secara Alasannya Tetapi Ada Lombor Pendapat Wanita Memili Di Antara Tiga Apakah Kodo Apakah Membayar Vidya Apakah Kodo Dan Membayar Vidya Karena Bisa Jadi Ada Kasus Ibu Yang Setiap Tahun Hamil Bagaimana Mau Ganti Hamil Lagi Atau Bagaimana Mau Ganti Sudah Sedang Menyusui Kemudian Hamil Lagi Maka Yang Seperti Ini Akan Berat Kalau Dia Kodo Maka Cukup Membayar Vidya Membayar Vidya Memberi Makan Orang Miskin Sebanyak Satu Sa Atau Satu Gandum Kalau Sekepal Tangan Gandum Atau Sama Seperti Satu Porsi Makan Boleh Dibayarkan Misalnya Ditinggalkan 30 Hari Boleh Dibayarkan Kepada Orang Miskin Sebanyak 30 Hari Atau 30 Kali Atau Bisa Juga Mengumpulkan Orang Miskin Sebanyak 30 Orang Kemudian Diberi Makan Dan Ini Tidak Boleh Diganti Dengan Selain Makan Kemudian Ini Dari Segi Kesehatannya Salah Satunya Dalam Hadis Rasulullah Berbuka Dengan Rutop Sebelum Sholat Jika Tidak Terdapat Rutop Maka Beliau Berbuka Dengan Tamer Jika Tidak Ada Beliau Meneguk Air Ini Hampir Sama Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Angsa Jadi Ternyata Sebelum Sholat Itu Hanya Rutop Saja Kurma Atau Kurma Basah Buah Kurmanya Yang Belum Belum Dikelola Seperti Itu Maka Kalau Tidak Ada Rutop Tamer Tamer Ini Biasanya Kurma Yang Sudah Kering Atau Mungkin Kurma Yang Ada Di Lingkungan Kita Sekarang Kalau Tidak Ada Menebuk Air Air Putih Jadi Sebenarnya Salah Ketika Ada Yang Membahsakan Hadis Ini Berbukalah Dengan Yang Manis Padahal Tidak Semua Yang Manis Itu Kurma Tetapi Yang Dimaksud Kurma Bukan Sekedar Manis Kemudian Ada Hadis Yang Sering Dipakai Tidurnya Orang Puasa Itu Ibadah Jadi Tidak Apa Tidur Daripada Kita Menghibah Daripada Berbuat Sesuatu Yang Membatalkan Puasa Ternyata Hadis Ini Adis Lemah Bahkan Ada Mengatakan Hadis Palsu Makanya Jangan Sampai Ada Yang Berdali Tidur Saja Karena Bagian Dari Ibadah Karena Ternyata Salah Mencari Hadis Hadis Yang Sohib Jadi Mungkin Itu Saja Allah Allah Mabarak Nafi Sya'ban Balik Ramadan Ya Allah Berikan Keberkan Kita Di Bulan Sya'ban Dan Allah Sampaikan Kita Kebulan Ramadan Astagfirullah Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Tiga materi yang sudah disampingkan untuk Anda.